Hai hai ketemu lagi di channel gadgetrik di video kali ini gua mau khusus ngomongin experience gua pakai kamera Google Pixel 6 yang udah gua pakai selama 7 bulan ini Google Pixel itu terkenal males ya ganti sensor kamera dari Pixel 3 sampai dengan Pixel 5 sensornya sama Sony Exmor IMX363 12,2 MP sensor yang ketinggalan jauh sama flagship lainnya terutama Samsung sama iPhone ya Nah di Pixel 6 ini spek kameranya udah di upgrade untuk kamera utamanya menggunakan sensor ISOCELL GN1 dari Samsung yang udah pakai teknologi quad-wire pixel binik meskipun bukan yang paling baru tapi speknya udah bagus banget ukuran image sensornya 1 per 1,3 inch ukuran pikselnya 1,2 mikron termasuk sensor kamera terbesar ketiga setelah sensor 1 inchnya Sony Xperia Pro dan 1 per 1,12 inchnya Xiaomi 11 Ultra resolusinya 50MP dengan output 12,5 MP ya karena pixel binning nah focal length nya 24 mm kemudian aperture nya f1,85 untuk field of view nya 82 derajat dan sudah dilengkapi dengan OIS dan LDAF atau laser detect autofocus sensor apa sih arti dan impact dari upgrade spek ini ke kualitas hasil fotonya Google Pixel yang pertama adalah more light for better low light ya ukuran sensor yang besar artinya cahaya yang ditangkap lebih banyak sehingga kualitas foto dari low light lebih bagus contoh foto ini ya gua ambil di sebuah cafe outdoor sekitar jam 6.30 malam dengan penerangan ya seadanya lampu cafe aja yang remang-remang itu kualitas fotonya mantep noise nya dikit banget dan reproduksi warnanya juga masih kejaga disinilah memang kualitas sensor dan komputasional fotografinya Google menunjukkan keunggulannya karena kadang di HP HP lain selain kurang terang juga weight balancenya sering kacau sehingga warnanya jadi nggak bagus yang kedua bokeh ya ukuran sensor yang besar dikombine dengan aperture 1,85 menghasilkan bokeh yang lebih blur meskipun ada portrait mode tapi gua lebih suka moto langsung dari kamera utamanya dengan cara yang lebih close-up ini bokehnya udah creamy dan dijamin natural gitu loh nggak kayak bokeh dari portrait mode yang ketiga high resolution ya resolusi yang lebih besar menghasilkan gambar yang lebih detail dan less noise atau less grainy dan juga menguntungkan kalau kalian mau cetak foto ukuran besar itu pasti hasilnya bagus yang keempat top-notch HDR ya teknologi kuat bayar tetrapixel nya mampu menangkap cahaya dan warna untuk shadow mid-tone dan highlight dengan lebih baik sehingga kualitas HDR nya lebih baik bahkan sanggup menampilkan live view HDR ketika kamu rekam video yang kelima face focus atau fokus di Google Pixel 6 ini lebih cepat dan presisi karena selain dual face detection dari sensornya masih ditambah lagi laser detect autofocus sehingga di kondisi low light pun autofocusnya cepet tapi ada juga efek samping dari ukuran sensor yang besar ini yang pertama dan yang paling mengganggu adalah edge fringing atau efek tidak bisa fokus di pinggiran objek ketika kita memfoto dari jarak yang terlalu dekat terutama untuk foto teks ya secara UI sih Google sudah memberikan warning untuk mundur ya kalau kita terlalu dekat dengan objek tapi buat pengopi toy fotografi macam gua ini jadi masalah sih karena emang butuh foto dari jarak dekat gitu ya supaya klitan detail dari mainannya gitu nah selama ini terpaksanya gua pakai two-time zoomnya jadi posisi gua agak mundur terus gua pakai itu time zoom untungnya dengan fitur super refresh zoomnya dari Google Pixel hasil two-time zoomnya masih bagus meskipun dia digital crop ya tapi hasilnya masih bagus banget permasalahan edge fringing ini sebenarnya pasti kejadian di semua HP yang pakai sensor gede hanya aja HP semacam Samsung itu ngasih opsi supaya kita bisa ngakali dengan fitur focus enhancer jadi dia pakai auto switch gitu ya ke lensa ultra-wide nya kalau kita motor dari jarak dekat tapi ya efek bokehnya otomatis jadi hilang karena nggak pakai main sensor kan yang bukaannya gede tadi tapi pakai minimum focus distance yang jauh ini juga bikin gua nggak bisa pakai lensa eksternal misalnya lensa tele dari moment gitu ya itu nggak kepake bro karena dia fokusnya nggak pas gitu jadi hasilnya selalu blur rugi deh gua punya lensa tele keren dari moment ini yang kedua sometimes it's flat HDR kan tujuannya buat ngebalance antara area gelap dan terang dari sebuah foto ya supaya di area yang terlalu terang atau terlalu gelap tidak hilang detailnya tapi kalau ngomong hasil HDR ini emang udah masuk ke ranah selera sih sebagian orang kalau sedionya keangkat itu bilangnya jadi kerasa flat mereka kita nggak suka bahkan sebagian orang memang cari gambar yang kontras gelap terangnya ekstrim supaya lebih artistik gitu ya Nah buat gua sendiri sebenarnya cukup happy sih overall dengan HDR yang di Pixel 6 ini apalagi sebenarnya udah ada toggle buat mengatur kontras dan highlight di menu kameranya jadi kalau mau ngambil foto yang low juga enggak masalah tinggal kita atur aja tuh gelap terangnya dan lagi dengan default foto yang keangkat shadow nya detailnya nggak hilang kan jadi waktu ngedit di Lightroom itu lebih enak karena tinggal turunin shadow di area yang nggak diinginkan dan naikin kontras di area yang dibutuhkan gitu itu tadi experience gua soal basic quality dari kameranya nah selain itu yang menunjang experience penggunaan kamera di smartphone juga dipengaruhi oleh feature dan UI nya ngomongin soal feature mungkin nggak sebanyak Samsung tapi menurut gua banyak smart feature yang bekerja di belakang buat ngejagain supaya hasil foto kita selalu bagus semacam face unblur misalnya ini berguna banget buat foto anak ya karena nature nya anak itu kan memang susah diam atau disuruh pause gitu ya jadi dia otomatis milih foto yang selalu fokus di wajahnya kemudian real tone untuk ngejaga supaya skin tone kita tetap natural serta cuma buat orang Indonesia ya warna kulitnya sawo matang itu itu ngebantu banget fitur lain misalnya motion blur juga lumayan kepake buat bikin foto light trail tanpa pakai tripod handheld doang bro bisa bikin foto kayak gini user interface dari menu kameranya juga simpel dan enak dipake fitur utama tinggal Scroll aja kiri ke kanan terus menu menu tambahan bisa diakses dari icon icon yang cukup simpel misal di menu video kalau mau ngatur stabilisasi model apa yang mau kita pakai ya tinggal pilih aja di icon ini ada empat pilihan stabilisasi sesuai dengan kebutuhan kita atau kalau mau akses penuruh tinggal buka aja lewat menu di icon kiri atas ini nah overall uanya gua suka banget sih simple nggak aneh-aneh dan to the point Oke itu review gua soal kamera Google Pixel 6 dan ini koleki jebretan gua di Pixel 6 yang udah gua retouch dengan Lightroom dan gua color grading sesuai dengan selera gua please enjoy kesimpulannya mix feeling sih happy dengan peningkatan basic kualitas foto secara umum ya jadi nggak mungkin kalau gua balik ke pixel XL gua yang lama tapi gua di sisi lain juga ngerasa keganggu dengan minimum focus distance yang jauh dan edge fringingnya tadi mungkin mestinya gua beli yang Pixel 6 Pro ya biar terkompensasi dengan lensa tele oh ya sedikit bahas soal softwarenya gua sih termasuk yang beruntung ya karena di Pixel 6 gua ini sedikit aja sih bugsnya yaitu cuma fingerprint fingerprint yang lemot atau sering gagal itu pun udah beres pas update di Maret kemarin jadi sekarang sih udah lancar jaya fingerprintnya yang masih mengganggu memang kalau buat rekam video 4k di outdoor itu lumayan cepat panas ya jadi kadang langsung auto stop gitu kalau overheat tapi pengalaman dulu pakai Samsung juga sama aja sih nggak tahu kalau flagship yang terbaru sekarang ya apakah kuat atau gimana gitu gua nggak nggak tahu Oke sekarang buat kamu nih kalau harga Pixel 6 sekarang kan udah turun 5 jutaan ya jadi sekitar 10 jutaan gitu nah ini kan kameranya mantap softwarenya mantap ini flagship seharga 10 jutaan aja Nah apakah menurut kalian ini saat yang tepat buat beli Pixel 6 series coba deh kamu pikir-pikir dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Oke segitu dulu aja sering gua soal kamera Google Pixel 6 thank you and have a nice day